Ranger, masyarakat memang mendambakan mayanan kesehatan yang dekat, cepat, murah, dan baik. Untuk itu, program Satu Desa, Satu Vaskes, dan Satu Nages akan didahulukan di desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar, atau 3D. Ini, WA. Ini udah ketahan tuh. Iya, tante gue kan adek dari nyokap. Gak biasanya kan temen. Biasanya temen dia. Ini loh. Masa, bener, ada WA-WA. Sibuk. Ini, apa namanya, ngabarin kalau di kampung, di Nias, ya kan. Tante gue kan di Nias, beberapa saudara, nyokap gue. Kemarin anaknya sakit. Nah, di desa apa gitu gue lupa. Namanya kan agak sulit ya. Agak sulit nama. Iya, tapi kan jarang kesana ya. Nah, terus, perjalanan ke tempat ininya, Vaskesnya, kalau misalnya kan puskesmas lah gitu ya. Itu jauh banget. Ngeluh mereka itu. Jauh perjalanannya. Naik getek dulu gak? Enggak, enggak, enggak. Cuma naik turun lembang aja. Kalau harus ke kota dulu gak sih biasanya? Iya. Iya. Segitu kan desa gitu kan. Dusun, desa. Iya, dusun tuh levelnya RW tuh, gak salah. Nah, terus desa, baru ke kecamatan. Nah, di kecamatan juga ternyata masih belum lengkap juga. Akhirnya ke kota. Jauh dong. Banget. Itu nempu. Kalau pengalaman gue di kampung bokap, itu jalan kaki dari desa sampai ke pusat kotanya itu 6 jam. Jalan kaki. Gue gak bohong. 6 jam. Gue udah mengalami itu di 2020 itu. Keburu ini. Keburu makin parah gitu. Keburu makin parah gitu kan. Apalagi kalau orang sakit kan ya di bawah jalan itu kan makin merer. Masih ada yang ditandu. Ditandu masih ada. Motor belum bisa lewat. Motor belum bisa lewat? Jalanannya. Iya. Kamu belum tahu ini lebih Laskar Pelangi dari Laskar Pelangi aslinya ya? Gue gak banyak kampung soalnya, Lynn. Iya, mah. Ini kan bisa ceritakin. Iya. Tidak tahu jadinya lah, ini kampung gimana? Tapi lasar langit masih bisa lop mobil. Wah, ini lebih ini lagi. Tapi sebenarnya memang masih ada daerah-daerah terisolir yang emang belum ke deteksi. Iya lah, pasti. Jadi kembali lagi ke masalah tadi nih, bahwa ternyata banyak desa-desa yang belum kejangkau ini nih, vaskesnya, vaskes kesehatannya. Tapi emang punya permasalahan sendiri sih, kalau kayak begitu. Oh, kalau kita bicara kesehatan, waduh. Iya, maksudnya kalau misalnya di daerah-daerah kayak gitu, kayaknya jarang ketahu dokter lah. Biasanya pasti diobatinnya tradisional atau enggak diisolasi sendirian sampai mati. Di pasun? Enggak sampe... Tapi emang ada yang begitu. Ya ada sih, ada sih. Beberapa di film-film ada tuh yang kayak yaudah daripada dia nular, dia isolasi di tengah hutan gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi Tarzan? Iya enggak gitu. Sendirian, sampai mati sendiri. Ada yang kayak gitu. Semparah itu. Sebenarnya kalau kita bicara bidang kesehatan ini, banyak banget problem ya. Mulai dari daerah perbatasan tertinggal, yang ternyata belum cukup fasilitas kesehatannya, jaraknya. Dan ternyata di daerah perkotaan sendiri pun juga, kita mesti nemuin beberapa kesulitan dalam mengakses fast case. Ya dari administrasinya aja kan kadang buat minta rujukan aja sulit, panjang, lama lah prosesnya. Bahkan kayak yang banyak yang ditemukan juga yang daerah gua tuh di Jakarta Utara, salah satunya gua kan suka nyantar nyokap juga. Itu tutup jam 5. Ya memang. Rata-rata pada tutup sore, jadi enggak terima malem. Iya. Malem pun terima kalau misalnya yang gede yang dikit gitu. Iya betul. Itu pun jaraknya masih agak jauh lagi. Waktu itu gua nganterin ponakan gua malem banget. Bukan puskesmas, itu bukan puskesmas. Kayaknya itu semirumah sakit deh. Tulisannya puskesmas. Iya sama yang kayak kemarin gua abis berobat juga gitu. Puskesmas mas pelurahan permangan timur. Iya tapi itu bukan puskesmas. Tapi itu semirumah sakit karena dibikin jauh melin juga. Diomelinnya kenapa? Katanya kenapa baru dibawanya jam sekarang bu. Jadi gua nganterinnya sama nyokap kan. Nganterin ponakan gua sakit. Sakit? Diomelin sama dokternya kenapa baru dianterin sekarang. Ya orang sakitnya juga baru ngerasanya tuh baru berapa jam yang lalu. Baru setengah jam sejam yang lalu lah. Maksudnya gua kalau orang berobat ya kenapa diomelin di jam segitu. Padahal itu bukanya katanya 24 jam. Makanya langsung dibawa kan. Nggak dia maunya mungkin jadualin ke sakitnya jangan malem gitu loh. Nggak bisa ditebak dong siapa yang harus sakit bang. Ya lebih gomong sih tapi kalau sakitnya bisa ditebak. Iya. Lu sakitnya di hari-hari kerja ya biar bisa izin. Iya. Pakai serat dokter. Padahal beti. Selain itu juga kita suka menemukan di beberapa vaskes. Vaskes khususnya ini yang memang di bawah naungan pemerintah ya. Kita bicara itu. Kalau swasta beda lagi. Iya betul. Tapi dalam konteks ini pemerintah ada beberapa vaskes yang memang minim tenaga kesehatan. Dan kita masih nemuin juga itu di beberapa daerah. Di daerah pedalaman, daerah tertinggal dan perbatasan itu. Ya gue cuma mau ngasih tau bahwa layanan kesehatan itu jangan cuma bisa dinikmati oleh orang-orang kota gitu loh. Kasian mereka-mereka yang ada di luar perbatasan. Sekali lagi di desa yang tak menjelah tau. Dalam banget kan. Iya. Gue juga kemarin tuh ke nikahan temen gue daerah Bekasi. Iya daerah Bekasi tapi Bekasinya itu udah masuk Bekasi Kabupaten. Oke. Kata dia kalau misalnya mau berobat dia mesti ke rumah sakit Cikarang. Oh ya memang. Memang. Itu masih kita temui kok. Dan dari jarak situ ke Cikarang juga lumayan. Bisa sejam setengah kayaknya. Iya betul. Bekasi-bekasi ujung. Gue bisa jauh-jauh kayak di desa deh. Dilihat dari yang sini aja. Aksesnya jauh kan. Apalagi yang di desa. Berasa dong ya kan. Seperti apa yang dialami oleh saudara gue gitu kan. Jauh banget perjalanannya. Gitu. Balik lagi ya kalau kita bicara kompleksitas daripada pelayanan kesehatan itu. Itu banyak banget deh pokoknya. Bercabang tuh permasalahannya yang sampai detik ini masih belum terlihat transformasinya dibanding beberapa tahun yang sebelumnya. Dan beberapa juga yang kita temui adalah soal minimnya tenaga kesehatan yang kurang kompeten. Iya. Ada sayang bar kompeten lah ya. Lo pernah nemuin gak sih orang poskesmas atau paskes yang ternyata cuma AIWO doang gitu. Iya mas. Ya itu yang sering dieluhin. Kemarin juga kakak gue abis istrinya kakak gue abis berobat dia kayak sakit dia ke poskesmas cuma tanpa diperiksa apa-apa dia cuma tanya sakit apa. Di stetoskop pun kagak gitu loh. Langsung kasih tau oh kamu sakit ini nih langsung kasih obat. Keren banget gak disentuh. Kakak gue tuh gak disentuh sama sekali. Kayak sebegitunya gitu loh. Gak jadi kalau misal ke poskesmas pun jadi ragu. Ini gue sakit atau enggak sih. Oh iya bener. Iya kan. Ini jadi alasan juga tuh kenapa kita mungkin ada tahapannya. Tapi tetep aja lu cuma ngasih tau gejala. Gejala kan rata-rata tuh mirip-mirip ya. Kita gak tau apapun sebelum bener-bener dicek gitu. Iya betul. Gunanya rumah sakit kan gitu. Kalau misalnya cuma bisa konsultasi kayak gitu kita bisa pakai yang ada di aplikasi. Iya iya. Aplikasi dokter-dokter. Tapi aplikasi yang di dokter-dokter lu bayar lagi beli obatnya. Kalau di poskesmas kan gratis pakai BPGS. Ya itu contohnya begitu loh kalau lu gak punya waktu. Iya betul. Ya balik lagi kan kalau kita bicara poskesmas atau pelayanan, vaskes pelayanan milik pemerintah. Mestinya gak begitu. Iya kan? Ngerti kan? Iya iya. Kok harus kalah sama swasta sih? Swasta kenceng. Kenapa kurang pede gitu. Iya iya. Tapi gue juga pernah baca sih. Pernah baca di waktu ada permasalahan. Permasalahan yang kayak nafes tuh bikin jogi-jogi tiktok. Akhirnya bermasalah lah. Sampai dikeluarin ya? Gue belum pernah baca. Nah cuma gue gak merhatiin videonya. Gue lebih kadang gue lebih suka baca komenannya. Iya betul. Gue kalau gak salah parodiin kayak tentang BPJS. Oh iya 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 iya. Apa namanya BPJS tuh dia parodiin kalau misalnya itu BPJS dilama-lamain pasien-pasiennya. Kayanya ya kalau gak salah gue lupa. Cuma gue sempet baca. Gue gak perhatiin inilah videonya. Ya ada sih. Ada komennya yang katanya dia pernah nemenin ibunya pas dirawat. Jadi di luar ruangan ibunya dirawat itu kayak tenaga-tenaga kesehatannya perawat-perawatnya itu para berisik. Sedangkan ibunya itu butuh ketenangan kan. Orang lagi sakit tapi mereka berisik. Seharusnya mereka lebih tahu etitudenya ketika di rumah sakit. Iya 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 iya. Tapi ini mereka kayak ibunya tuh sampe kayak gak bisa tidur. Katanya ini gimana sih perawatnya. Lagian dia tegur baru iya udah ini apa namanya tinggal istirahat aja ya gimana mau istirahat. Lu aja para berisik kayak begitu dan itu di jam malam lagi katanya. Tapi yang juga gue temuin kemarin kan gue juga baru berobat juga kan disana. Kita tuh masyarakat tuh kayak yang sakit cuma ngambil nomor dulu pertama kan. Iya. Kita berlomba-lomba buat ngambil nomor pertama. Wah itu pagi banget. Iya tapi gue kayak kemarin kan gue dapet nomor belasan lah gue udah dateng pagi. Pas gue nunggu dong nunggu ini gue bingung gue nungguin apa ternyata gue nungguin mereka dateng. Mereka belum pada dateng itu mejanya kosong semua. Jadi tuh gue kayak ngeliat mereka bawa tas, taro terus kayak wah luar biasa sih. Lembat ya. Iya kan gue kayak gue nunggu mereka kerja gue dulu aja sampe kantor mereka nih gue liat-liat. Iya itu masih sering ditemui kok yang kayak begitu. Jadi balik lagi berbagai persoalan tentang bidang kesehatan ini memang jadi concern juga. Secara khusus kita tahu Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud. Yang ternyata akhirnya punya salah satu program unggulannya dimana satu desa itu satu nakes, satu paskes. Jadi ada satu fasilitas kesehatan di setiap desanya dan juga satu tenaga kesehatan yang kompeten. Biar nggak ketemu lagi nih kayak yang tadi Sintia temuin pasiennya sudah ada ternyata petugasnya masih betapa-betapa. Berarti yang di desa-desa itu nggak perlu kayak ke kecamatan lagi atau ke kota lagi. Sudah tidak perlu nanti ke depan. Lebih gampang sih, tapi saran gue ya, dua sih, siapa tahu yang satu mau libur kan jadi dua. Enggak, maksudnya nggak gitu juga sih. Pasti ada pasti lebih dari satu. Kalau bisa satunya mau main atau ada jadi. Ini perumpahan doang. Jatuhnya kayak satu puskesmas satu desa aja sih. Itu lebih make sense. Satu tenaga kesehatan ini juga yang mungkin kita juga melihat bahwa bagaimana lulusan para tenaga kesehatan yang yang porsinya belum bisa memenuhi kuota nasional gitu. Ya itu sih sebenarnya ya. Karena kan gue juga beberapa temen gue di gereja juga ada lulusan kayak perawat gitu-gitu loh. Tapi sedangkan mereka di daerah sini pun susah nyari. Iya, iya. Nyari apa? Jari kerjaan buat jadi perawat. Jari perawat itu susah banget. Karena yang lulus jadi perawat juga banyak. Iya. Cuma nggak semuanya bisa bekerja di bidang itu. Padahal kan sayang banget. Sayang sekali. Nah, gampang mah ini. Ngambil jurusan bank darah. Apa sih? Oh, PMI. Ada jurusan bank darah. Bank darah ya? Nanti ujungnya itu di PMI dong? Iya, pokoknya di rumah sakit juga ada. Oh, di rumah sakit juga ada ya. Betul. Iya, kalau menurut kita sih, apa yang ditawarkan oleh Pak Ganjar dan Prof. Mafu juga ini menjadi salah satu hal yang penting. Iya, betul. Karena bidang kesehatan itu berkenaan dengan seluruh hajat manusia. Betul. Itu udah pasti. Sehingga butuh transformasi gimana nih supaya masyarakat yang berada di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah pedalaman, bisa terjangkau, bisa dipermudah aksesnya. Dan tentu pelayanannya juga berdasarkan apa yang tadi udah kita ceritain, ya ini menjadi input bahwa jangan sampai saudara-saudara kita di daerah perdesaan justru mengalami hal yang sama yang tadi Cynthia ceritain. Ucub-ciptain apa gue juga ceritain, ini terobosan yang baik sih kalau menurut gue satu desa, satu faskas. Realistis banget lah ya, dari permasalahan yang ada. Konkret. Itu konkret banget, nggak mengawang-awang. Ya, mulai dari itu aja dulu. Mulai dari situ aja dulu. Seperti tadi Cynthia bilang, kenapa harus satu? Mungkin nanti bisa ditambah nakesnya seiring perkembangan waktu nanti. Sisi. Betul. Solusi yang sangat keren lah buat Gama. Gama? Iya, gitu. Genjar Maku. Astaga Cynthia. Banyak. Banyak istilahnya. Astaga. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan kita di episode kali ini. Kita ngomongin tentang kesehatan. Mudah-mudahan jadi terobosan yang baik buat Indonesia ke depan. Amin. Saksikan terus kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi sama kita... Di... Day! Day! Terima kasih.